Dalam redaksi Bukhari Muslim Dalam redaksi Dalam hadis Bukhari Muslim Yang mana lafatnya itu dari Imam Muslim Dari Anas Bimalik Kola Nabi Muhammad SAW Nabi bersabda begini Manasiyah sholatan Siapa yang lupa tidak sholat Auna ma'anha Atau ketiduran Faka farotuha Maka cara menggantinya Yaitu ayusolliyaha Iza zakaroha Dia wajib sholat Kalau ingat Atau ketika dia bangun Oke Contoh Kita tidur Kebetulan kita bangun jam 7 pagi Berarti kalau kita belum sholat subuh Berarti kita sholatnya kapan? Ketika bangun Ketika ingat Bapak-bapak nih ya Malam-malam misalnya Lagi sibuk mempersiapkan acara Sampai jam 1 jam 2 Karena habis acara Terus minum kopi Bapak kalau minum kopi Bisa tidur gak bapak? Bisa Kalau saya kalau minum kopi Gak bisa tidur Tapi setelah minum Baru bisa tidur Jadi kalau minum kopi Gak bisa apa? Tidur Bapak bisa? Minum kopi bisa tidur Gak bisa Gak bisa ya Terus ternyata tidurnya susah Sampai jam 3 Belum tidur Sampai setengah 4 Itu ternyata malah Agak ngantuk ya Pak ya Apalagi sudah dengar Kiroat dari masjid itu Enak banget buat tidur Gak tahu itu kayak Dikipasin sama setan Setan lagi yang disalahin ya Pak ya Eh ternyata bangun-bangun jam 7 Astagfirullah Berarti subuhnya gak siangan Pertanyaannya Sholatnya kapan? Kata Nabi kapan? Ketika dia bangun Ketika dia ingat Berarti Bapak bangun tidur Terus apa? Wudu Ya Pak ya Kalau bangun tidur Terus sholat Nanti gak asah Wudu dulu baru Sholat Gak harus nunggu subuh berikutnya Jadi gak harus Oh saya ketinggalannya subuh Berarti besok saya ganti Enggak Ini kata Nabi Kalau ketiduran Atau kelupaan Dan biasanya orang lupa Itu ya gak ingat ya Pak ya Dan biasanya orang lupa itu Karena kebiasaan Dia sholat di awal waktu Contoh begini Bapak ini biasa Sholat di masjid Suatu ketika Itu ada tamu Tamunya sebelum mahrib Sampai ngobrol lama Sampai jam 9 Dan biasanya jam 9 Bapak ya Beres-beres rumah Terus tidur Gitu ya Pak ya Dan Bapak biasanya Sholat isyaknya itu Di masjid Karena tidak biasa Sholat di rumah Jadi kalau sholat di rumah Itu kayaknya gimana Ya Pak ya Bapak gitu juga kan ya Insya Allah ya Kayaknya gimana gitu Enggak enak banget Alhamdulillah ya Ternyata Besok waktu sholat subuh Allah wakbar Rokat pertama itu Bapak mikir Tadi malam udah sholat belum ya Kan biasanya Kalau orang sholat Ingat macam-macam ya Pak ya Terus Allah wakbar Oh iya tadi malam kan dia datang sebelum isya Terus Setelah isya Saya belum sholat Allah wakbar Assalamualaikum Assalamualaikum Oh iya tadi isya Belum sholat Berarti sholat subuhnya mikir sholat Isya ya Pak ya Oke pertanyaannya Berarti kalau orang itu Belum sholat isya Berarti wajib gak Wajib Kapan dia sholat Nah ini nanti jadi perdebatan Meskipun kebanyakan ulama menyebutkan Waktu sholat kodok Karena Nabi menyebutkan ketika ingat Berarti kapanpun dia ingat Dia sholat Berarti habis sholat subuh Boleh gak sholat isya Boleh ketika Kelupaan atau ketiduran Tapi kalau kodok ini Pak Saya sarankan Kalau pas sholat subuh Itu jangan kodoknya itu Di masjid Ya maksudnya Bapak ini Tidak sholat isya Nanti jadi omongan Banyak orang ya Pak ya Setelah sholat subuh Bapak sholat isya Empat terkaat Itu omongan Emang ada ya Pak dia subuh Gitu ya Pak ya Oke Yang repot lagi Kalau ternyata ada orang Datang belakangan Dia taunya Bapak sholat subuh Terus dijawil Begitu kan Bapak bingung Ini kodok nih Kasih kodoknya gimana Ini ya Pak ya Ini apa nih Empat Oh iya Kan gak bisa Dan orang yang di belakang Juga gak bisa nanya Pak sholat apa Kan gak bisa ya Pak Giliran Bapak Berdiri untuk rekat ketiga Mak monnya bingung Subhanallah Kacau semua Kalau bisa Di rumah Karena timbul fitnah Itu nanti jadi lebih Bahaya Tapi kalau ternyata Bapak bisa Ngomong Eh jamaah Jangan makmum saya ya Saya kodok sholat isha Itu boleh juga Pak ya Tapi orang bertanya-tanya Ngapain gitu ya Nah tapi kodoknya Itu gak ter Ikat oleh Waktu Meskipun Setelah sholat subuh Itu awalnya Gak ada sholat sama sekali Ya Pak ya Gak ada sholat itu Maksudnya Tidak ada sholat Bakdianya Tapi kalau orang Setelah sholat subuh Itu kok sholat lagi Itu kalau ada alasannya Boleh Ada alasannya Contohnya tadi kodok Contohnya adalah sholat Tahiyatul Masjid Ya Pak ya Tahiyatul masjid itu Kadang-kadang ya Itu kalau sholat Apa namanya Idul fitri Itulah Kan di masjid kadang-kadang Kita datangnya ke masjid itu Kadang-kadang setelah sholat Subuh Ya sholat dua rokat Untuk tahiyatul masjid Para ulama tidak memperkenalkan Karena ada alasannya Ya Ini ketika ketiduran Ketika kelupaan Itu wajib ganti Yang 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 Ya Yang Yang Terima kasih telah menonton!